makanya kata imam safi'i orang tasawuf yang tidak fakir itu bahaya sekali dalam agama masyur untuk menikahnya ulama-ulama man tasawuf hawa alamiyata fakoh ikut tazan dakoh orang hanya tasawuf tapi tidak mengerti fakih itu menjadi kafir jindik kalau fakih tidak tasawuf itu hanya menjadi fasek fasek itu tidak gagang tidak jadi kafir karena kalau terlalu tasawuf tidak fakih semua aturan agama itu diruntuhkan oleh keinginan dia jadi wali makas mangan isin makas jonyo isin padahal Allah biasa menyifati aku itu dati yang maringi ma coba li ila fi kuraisin ila fi mrihatta syetai wassoifal ya abudu robba hadal bet wesawang kureski uraisa mikir duit sempatnya nyembah pengirahan pengirannya betuwa pengirannya usap awan yifati dati alladhi at'amahum minjuk si maringi panganan tapi un tasawuf isin gak usah itu gak cocok kecuali dia yu tasawuf yu fakih malekan jadi orang malekan tahu kok yu yang ini wajib nyebaru agomotor ya wajib menggauhi nabi bali huani walau ayah ya tapi wajib ngelakuin yura wajib kok malah nyesat jadi bingung pokoknya karena tadi otoritasnya gak jelas mau apa saya ulang lagi ya saya itu berkali-kali debat bahkan banyak orang tasawuf dulu itu ya jenggal ya barang kalau misah-misah saya percaya misah aku padak na misahmu karena terlalu jadi kadang tiap ketemu kedu gak na yai kalau kusunul khotimah tak duk di duit ratri mo kusunul kusunan duit di duit kagung sholat sampai tiba apa paling tiba saudara kagung sakat malah ada di duit yang ngeleng lo pikiran nyangoni barang mikir mikir pikir kagung dawa wajah hidup di amalikum berjuang berjuang ngelibat di duit terus orang tasawuf anti bagas pengirahan yang pengirahan bagas duit wajah hidup di amalikum gak ada sok suci apa orang duit biasa kalau saya balik buli orang tasawuf suan kula kusunan anak kula di duit ya tak di duit mau orang tasawuf pasti kan ngerti nak dungu kulam nanti kecewa seribat tapi nak dungu rasa dungu wajah hidup wajah hidup wajah hidup di duit eh seasrini mau dungu gaya gaya nanto adina dungu sesuai selera ya kaku hati karena kita itu ingin kalau semua orang banyak kan orang tasawuf yang tiap soan kiai jodong anu bisnul khotima tiap soan kiai jodong anu soleh hati-hati ya itu bagus tapi kita gak usah sombong orang bakas barang sih dipahas pengeran terwasti dipahas pengeran wajah hidup di amalikum nabi ibrahim tau bakas warsugum minas sama karena hidup itu gak bisa gak ngibatkan riski itu nah ini bener wang kuno-kuno itu gak dungu jembar riski jembar agam jembar kini karena wang kuno-kuno lebih jujur ini orang orang tasawuf sama mbakas mbakas sunnah rusul terus mbakas khotima terus misalnya apa laman lomba ke si sombra aneh aneh maksudnya ya nak niat ya anak lengkap kus anak kulah kual koran misalnya ya manfaat wah aku paket ya enak woy api aduk ngonom mulani nabi ibrahim dungan iku lengkap arob liuk mus sholat api yang jeneng wong fajal afidatam minan mela kulus wong anjena ditekbir namaka medinah ono anggaran sanggup lonjo sinkrono murib-murib dera muka apapun ngekis boros alhamdulillah mau boros duluri setan medit eh boros kan jane setan medit durur parah di durur kan sejenis durur kan sakit makanya makanya imam wujali itu lor biasa beliau ngentikan ketika abuzar terlalu tasawuf keulang lagi abuzar sanggeng tasawuf aku mau kenal raja yang mau kenal khalifah terus beliau hidup di uslah di robazah itu tempat uslah kulau termasuk orang yang kagum sama abuzar sangat-sangat mengkagum bahkan kulau termasuk di parinya pengeran nate apa semuanya saya pernah ngalami sesuatu yang luar biasa dalam alam mimpi saya ada orang yang lebih abdul ketimbang dia tapi tidak bermata bahaya dia meskipun beliau sangat-sangat kita karena tadi misalnya abuzar milih kenal penguasa jadilah kamu orang yang uslah oke itu kebaikan karena kenal penguasa kadang menjadikan kita tomak menjadikan kita murahan menjadikan kita kagian bahasa-bahasa itu buruk tapi masalahnya kalau kamu semua begitu lalu penguasa ini tidak didampingi orang soleh terpunya kebijakan berdasar pembisik yang fasek punya ide tentang negara juga berdasar pembisik yang fasek nanti orang soleh juga disalahkan Allah kenapa semua kebijakan fasek karena yang soleh tidak memberi country busi kita juga disalahkan dan yang kur'an jelas-jelas nabi musa datang ke fir'an artinya nabi musa datang penguasa paling membih soal fir'an raglum tapi kan ada bukti bahwa orang soleh ada yang datang ke penguasa nabi musa nabi muhammad berkali-kali nyurati para penguasa disuruh lebih baik artinya nabi muhammad berhubungan dengan kebaikan yang sepi makanya gak semua sohabat pilihannya kayak abu ya mau bener mamsafi karena ngajinya rahatam gak bagus seperti ikhlas apa tidak sudah ada di dua yang sudah ada ikhlas terang misalnya kaji di duit terus kaji menculot langsung bakasih siapa yang berfekih tapi tidak berdasabub itu selalu tasawuf tanpa fekih langsung dari kabir di ya tadi misalnya orang anti fekih itu kayak apa misalnya tasawuf kabih kersani pengiran bareng anak wedo ikheth pak klo ikheth ksbundis kabih kersani pengiran woye sholat tetap konsolat woye posol kon boso mergora ngerti nak khethiku menghalangi sholat dan kuwak malah klo iso bayang wong saktunya tasawuf kabih kacau aduk fkkb fase klas fase klas fkw kan yonok unsur fase kini dula woye dok haram mula mulang woye mulang woye mumpel ikheth ksb kan serang ksb bu bu mulang gus mulang tapi pengiran pinter ikhk mulang benih sodelok atau kerana mulang jadi fkk itu ada fasek nya karena memang yorod iso ngelah hukum jadi dari penghan ifa ksb misalnya poso yang ini kok lesu itu langsung mangan hukumannya berat terus langsung lungo apes wan bang lungo lungo kok kena status misafir kurang ngajar yang fkw maksudnya cerita mulang fkw misalnya fkw kok bisa di helah apa ya mulang fkw tukang ngelah ya jadi kena segini lesubuh banget ngopi banget ngopi kan haram poso-poso sekarang ini ansa' asafara terus kemudian lungo nah itu lungo mleba pamangkan aming kemarin malasafari tapi lungo padahal maksudnya lungo lungo maksudnya pengirahan kan uang dagang uang diurusan lungo untuk fasilitas lungo ini orang susah nah makan langsung lungo makanya terus jadi pepatah lungo 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 haram lungo maksudnya lungo kronom amalah berbalik contohnya kuala Jakarta barengan bayang ngopi terus supirku takde ngopi lelah bago leayu lelah kemungkinan halal terus umum ngopi 10 menit tetap 10 menit ini orang lelah bago leayu 10 menit jadi saja malah tak nomor telepon bar itu ramu amalah doli bidian ini atau kalau jelas jelas itu apa jubel warung kopi sing yuk jeng isi yuk beriwo ikele wapal ke terus dia ketitik sing ayu lelah orang berlin amalah iu obsesinya konektor bermodus mamalah paham yuk